Gila, JK terlibat operasi politik Malaysia, mirip kisah Jokowi Prabowo 2019, ditulis oleh Alifur Rahman. Politik Malaysia akhir-akhir ini bisa dibilang sedang krisis. Mahathir yang sukses berkoalisi dengan Anwar, membentuk partai koalisi baru dan berhasil mengalahkan UMNO, kini disingkirkan secara sistematis. Awal masalahnya adalah soal perjanjian politik antara Mahathir dan Anwar. Mahathir berjanji akan menyerahkan kepemimpinannya kepada Anwar dua tahun setelah memimpin, atau setelah Anwar keluar dari penjara karena tuduhan sodomi. Namun setelah dua tahun Mahathir ingkar, tak mau menyerahkan kekuasaan, sehingga manuver mundur dari PM dan mengajukan diri lagi kepada Raja Malaysia dilakukan. Agar Mahathir lepas dari bayang-bayang janji kepada Anwar dan partainya. Mahathir hari ini adalah Mahathir yang sama seperti 20 tahun yang lalu. Mahathir yang tak mau Anwar berkuasa, tapi di disisi lain dia punya kepentingan untuk mengalahkan Najib. Dan belakangan mulai terlihat kalau Mahathir masih ingin berkuasa lebih lama. Ini membantah pandangan banyak orang yang mengira Mahathir sudah tua dan turun gunung hanya untuk meluruskan arah pembangunan Malaysia. Hari ini apa yang terjadi di Malaysia adalah, partai pemenang pemilu dipaksa menjadi oposisi, sementara partai yang kalah menjadi penguasa. Ini karena klaim dukungan parlemen dan tidak adanya pilpres terbuka. Tapi hal ini sudah saya tuliskan di artikel sebelumnya, sudah cukup panjang dan jelas. Yang menarik justru hari ini saya baru tahu, satu fakta lagi. Bahwa ternyata ada campur tangan JK dalam perjalanan perseteruan antara Najib dan Anwar. Hamid Awaludin dalam pengakuannya hari ini mengisahkan bahwa pada tahun 2013 JK menjadi penengah antara Najib dan Anwar. Yang saat itu bersaing ketat untuk memperebutkan kursi Perdana Menteri Malaysia. JK menemukan formula G2, harus ada power sharing. Siapapun yang menang, maka yang kalah harus mengakuinya. Yang menang akan memilih yang kalah sebagai timbalan Perdana Menteri. Perjanjian ini dibuat oleh Yusril Izzamah Indra dan disebutkan kalau JK sendiri yang mendatangi Anwar dan Najib secara terpisah. Untuk menandatangani surat perjanjian politik ini. Namun akhirnya Anwar mengingkari perjanjian tersebut sekaligus menolak hasil pemilu dengan alasan curang. Sehingga Najib tidak punya pilihan dan tak bisa mengangkat Anwar sebagai timbalan Perdana Menteri. Saya tak peduli apakah ini etis atau tidak. Urusan Malaysia biarlah jadi urusan mereka sendiri. Saya hanya berpikir dan teringat dengan politik di dalam negeri. Ketika Prabowo yang kalah Pilpres akhirnya diangkat menjadi Menteri. Mirip sekali dengan konsep atau perjanjian yang ditawarkan JK kepada Anwar dan Najib. Apakah masuknya Prabowo ke dalam kabinet ini juga bagian dari perpanjangan politik? Dari perjanjian politik? Bagian dari operasi senyap JK? Atau katakanlah sebelum Pilpres memang sudah ada perjanjian semacam itu? Yang kemudian disetujui oleh Prabowo dan Jokowi? Jujur, Prabowo menjadi Menteri saja sudah cukup mengganggu logika masyarakat awam. Karena Pilpres seolah main-main yang kalah tak mau beroposisi. Kalau tahu ujungnya begini ngapain nada Pilpres? Apalagi sekarang ini muncul cerita skema perjanjian politik yang disebut operasi senyap di Malaysia. Yang sangat mirip sekali dengan apa yang terjadi di Indonesia hari ini. Dan ini bukan sekedar kecurigaan karena saat kampanye lalu, saya mendengar langsung terkait skema power sharing ini dari salah seorang akhuta DPR. Meski waktu itu tak begitu detail. Nah sekarang dengan adanya cerita lama ini, saya mendada ingat dengan cerita lama tersebut. Cerita yang sebenarnya tak saya yakini dan tak menarik juga untuk diceritakan waktu itu. Tapi kini menjadi penting untuk ditanyakan. Apakah memang ada kesepakatan atau janji politik semacam ini sebelum perhelatan Pilpres? Yang menang harus menampung yang kalah ataukah ada kesepakatan agar Prabowo dipaksakan maju lagi supaya mudah dikalahkan dan sebagai imbalan mendapat kursi menteri? Mungkin pertanyaan-pertanyaan di atas tak akan pernah mendapat jawaban dan tak terlalu penting juga sebenarnya. Karena bagi saya ini hanya sekedar konfirmasi. Puzzle sempurna dari informasi yang saya temukan semasa kampanye. Dan kalaupun tak ada perjanjian semacam itu, pun tak mengubah kenyataan bahwa hari ini capres yang kalah sedang menjadi menteri. Pihak yang kalah tak mau jadi oposisi dan menurut saya ini bukan gaya demokrasi yang diinginkan masyarakat Indonesia. Begitulah kura-kura ditulis oleh Ali Furrahman. Dilansir dari Siwa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!